Intro Saudara di segmen pertama kita sudah berbicara panjang lebar tentang keputusan pemerintah melalui Komisi 2 DPR RI dan juga baik itu penyelenggara KPU Bawaslu serta Kemendagri yang kembali melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dan kali ini saya sudah berada di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dimana menjadi salah satu daerah dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Kepungan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020 ini kita akan bertanya tentang bagaimana persiapan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghadapi proses pemungutan suara yang sudah tinggal beberapa bulan lagi dan saat ini sudah bersama saya Bapak Sahirin Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Pak Sahirin beberapa waktu terakhir ini Anda dan jajaran tentu sangat sibuk menghadapi tahapan pilkada yang sudah semakin dekat ini Pak Sahirin nah tentu masyarakat kita juga ingin bertanya tentang bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak Bawaslu dan jajaran di Kabupaten Bangka Selatan untuk menghadapi proses tahapan demi tahapan pilkada 2020 ini Pak Sahirin baik untuk tahapan persiapan pertama setelah keputusan pemerintah dengan komisi 2 DPR RI untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini memang bagi kita penyelenggara pemiru memang agak ngeri-ngeri sedap ya ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri sedap pertama sampai saat ini pandemi COVID masih belum ketemu penawarnya atau puyirnya jadi kita memang agak ngeri-ngeri sedap terutama untuk kluster penyelenggara pemilu yang terkenal tapi dengan sudah adanya terbitnya Perpulganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 bahwa pilkada tetap dilanjutkan dengan protokol COVID yang sangat ketat kami Bawaslu juga melakukan untuk penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa hari ini jadi memang melakukan rapid test rapid test yang sudah kita lakukan di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa karena untuk di tingkat TPS nanti di 2-3 hari sebelum pemungutan terkait persiapan kami struktur kami sudah terbentuk di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa tahapan yang sudah kami lalui Alhamdulillah Bangka Selatan hari ini ada calon independen, calon perseorangan yang sudah ditetapkan oleh KPU yang sudah memenuhi syarat dari 12.700 sekian sudah terpenuhi oleh calon independen jadi tinggal besok tanggal 4 sampai tanggal 6 itu pendaftaran pasangan calon dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu pendaftaran pasangan calon kami akan melakukan pengawasan melekat di kantor KPU dari mulai mengawasi syarat pencalonan sampai dengan syarat calon sampai hari ini yang masih berjalan tahapan di kita ya ada tahapan pemutahiran data pemilih penyusunan DPHP yang akan menjadi fokus pengawasan kami hari ini karena masyarakat kita di Toboli itu ada yang mayoritasnya pekerja tambang yang di laut kalau kemarin Pilgub dan Pilek mereka itu migrasinya bertambangnya di Bangka Barat tapi secara administrasi mereka warga Bangka Selatan hari ini mereka mulai berdatangan kembali yang kemarin waktu tahapan pemutahiran data pemilih tahapan pemutahiran data pemilih mereka tidak di sini tapi hari ini sudah berdatangan sudah saya sampaikan, kami sampaikan kepada KPU untuk mendata kembali masyarakat yang secara administrasi warga negara dan warga Kabupaten Bangka Selatan yang baru datang per hari ini Pak Sayirin, proses pemutahiran data termasuk juga akan diadakannya pendaftaran calon kepala daerah yang bisa dikatakan ini merupakan salah satu tahapan krusial dari penyelenggaran pilkada Anda katakan tadi sudah dilakukan skema pengawasan melekat oleh pihak Bawaslu itu seperti apa pola yang diterapkan pada skema pengawasan melekat tadi Pak Sayirin? Saat pendaftaran juga tidak seperti pilkada yang biasa hari ini kita di masa pandemi memang ada batasan orang yang masuk ke gedung KPU mungkin bakal pasangan calon, LO, dan partai pendukung juga tidak banyak tidak seperti biasa yang harus membawa kerumunan masa kita akan melakukan pengawasan melekat di kantor KPU mulai dari mereka syarat pencalonan dukungan partai politik sampai dengan penyerahan syarat calon kita akan melakukan setuju dokumen juga kepada berkas-berkas calon di KPU Kabupaten Bangka Selatan Lalu terkait dengan rekapitulasi data pemilih sampai saat ini ada kendala atau tidak yang dihadapi oleh pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu? Kalau per hari ini masih penyusunan proses rekapnya di tingkat kecamatan di tingkat kecamatan, daftar hasil pemutahiran data pemilih masih di tingkat kecamatan nanti di tingkat kabupatannya berupa DPS tapi daftar pemilih ini pasti setiap momentum pilkada pasti ada masalah karena ini data hidup, ada hari ini yang meninggal mungkin ada juga yang belum tercoklit tapi ini nanti kami menghimbau kepada KPU juga untuk nanti pengumuman DPS untuk membuka informasi seluas-luasnya untuk memastikan bahwa masyarakat pemilih yang sudah memisahkan sebagai pemilih itu memang terlayani dengan baik Ya baik, tentu dalam proses pengawasan pilkada ini kita terlepas dari yang namanya adanya perangkat aturan yang memang saat ini juga kita tahu bahwa agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pilkada kali ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 kalau Anda melihat dari sebagai institusi pengawas begitu apa yang membedakan pemilu-pemilu sebelumnya dengan pilkada pada tahun 2020 ini terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini Pak Seri? Pandemi COVID-19 perbedaannya dengan sebelumnya memang secara aturan, secara regulasi memang berbeda ya jadi segala sesuatu kita harus mendepankan protokol COVID-19 kayak kami melakukan sosialisasi misalnya mengundang lewat tatap muka lewat tatap muka memang standarnya memang harus ketat standar COVID-19 semua harus pakai masker, cek suhu dan jaraknya juga harus satu meter ya mudah-mudahan ke depan baik kita dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu juga memang ini menjadi perhatian bersama tidak hanya regulasinya di penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu yang melakukan tapi bicara COVID ini kita harus menjadi kepedulian kita bersama terlebih untuk 4 bulan ke depan ya informasi 4 bulan ke depan baru ketemu, baru bisa diproduksi ini berdasarkan polisi penawar COVID-19 makin hari kita berharap semua masyarakat juga semakin peduli dengan COVID-19 ini ya tentu pilkada kali ini yang menjadi pertanyaan banyak orang tentunya adalah pada saat nanti bagaimana proses sosialisasi ataupun kampanye yang akan dilakukan oleh para pasangan calon nantinya yang memang kita ketahui tentu di masa pandemi ini sangat dilarang dengan adanya perkumpulan masa begitu pola pengawasan seperti apa nanti yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi adanya kumpulan masa pada saat para pasangan calon melakukan kampanye kalau untuk tahapan kampanye mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan aturan yang lama cuman perlu kita garis bawahi bahwa sekarang kita dipilkada di masa pandemi menjadi kesepakatan kita bersama kami juga menghimbau KPU menjadi kesepakatan bersama untuk kepada peserta pemilu ini sudah dibuat kesepakatan bersama? belum tapi memang kita akan sampaikan kepada KPU untuk menjadi perhatian khusus bersama bahwa pemilu kita ini di masa pandemi kami juga akan melakukan waskat nanti di tiap-tiap kampanye baik itu tetap muka calon dengan masyarakat pertama kami akan menghimbau terkait aturan dan larangan mungkin ada ASN atau Kepala Desa yang kedua terkait protokol kesehatan tadi kita sama-sama peduli untuk menjaga kesehatan kita bersama iya artinya bahwa nanti dalam proses kampanye itu bukannya dilarang untuk dapat melakukan kampanye tatap muka tetapi dibatasi begitu? itu nanti seperti apa teknisnya? apakah sudah ada regulasi terdekat hal tersebut atau nanti memang itu akan dibuat berdasarkan kesepakatan antara bawah selu KPU dan juga pasangan calon? kalau sampai hari ini belum ada ya regulasi peraturan KPU yang mengatur teknis kampanye mungkin dua minggu atau satu minggu ke depan lah kita masih menunggu kalau sebelum ada aturan yang baru kita tetap masih menggunakan aturan yang lama aturan yang lama tapi kita tetap memakai protokol COVID-19 sampai saat ini belum kalau untuk peraturan KPU yang mengatur tentang teknis kampanye ya lagi-lagi yang akan kita soroti itu adalah terkait dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 pada setiap tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini dari hasil koloninasi Anda dengan pihak KPU misalnya apakah nanti penerapan protokol COVID-19 itu sudah disiapkan secara matang oleh pihak penyelenggara khususnya KPU di dalam setiap tahapan pilkada khususnya pada saat pemungkutan suara nanti? iya sampai saat ini kami melihat KPU masih konsisten ya untuk protokol COVID-nya dari mulai jajaran kabupaten sampai dengan petugas pemuteran data pilih diwajibkan rapid test diwajibkan rapid test mudah-mudahan ke depan juga di terakhir mungkin di petugas KPPS petugas KPPS untuk dilakukan juga wajib juga untuk dilakukan rapid test nanti juga kami meminta kepada KPU dalam waktu dekat untuk melakukan simulasi kita simulasi simulasi pemungkutan DTPS yang protokol COVID-19 seperti apa potensi pelanggarannya di mana akan kita ketahui kalau memang kita ada simulasi pemungkutan suara sebelum hari pemungkutan suara kita bicara tentang potensi pelanggaran ini Pak Sahirin karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini tentu dilarang adanya kumpulan masa dalam jumlah yang banyak begitu artinya tidak menutup kemungkinan nantinya para pasangan calon tentu memanfaatkan media sosial untuk dapat mensosialisasikan personal ataupun konsep nanti pada saat mereka akan berkampanye nah ini yang menjadi tantangan Bawaslu menurut saya lalu seperti apa potensi pelanggaran yang dilirik oleh pihak Bawaslu dan jajaran terkait dengan kampanye melalui pemanfaatan media sosial ini jadi media sosial ini memang menjadi perhatian khusus ya menjadi perhatian khusus kita di era digitalisasi ini jadi kemarin juga kami sudah melakukan rapat terfokus dan diskusi terfokus dengan teman-teman KPU dan teman-teman media terkait bahaya media sosial kalau untuk positif ya kita sangat bersyukur tapi ke depan kalau memang sudah terdaftar pasangan calon media akun atau media untuk media sosial untuk calon-calon itu memang harus segera didaftarkan tapi hari ini sebelum pendaftaran calon juga sudah banyak buzzer-buzzer yang sudah bermain di media sosial kami juga sudah koordinasi dengan pihak keamanan kepolisian untuk segera memantau karena kalau bicara media sosial ranah ruang Bawaslu itu sangat terbatas sangat terbatas kita juga kalau di masa kampanye itu tidak boleh melakukan menghina ras satu golongan atau kelompok tertentu nah untuk teknis yang lain mungkin kami bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Kapolres juga siap kemarin juga kunjungan Kapolda juga siap untuk memfasilitasi terkait kewenangan mereka di cybercrime itu dan Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik pertama kami juga lewat forum ini lewat wawancara hari ini juga menghimbau untuk bijak menggunakan medsos pilkada adalah sarana antara untuk mensejahtarkan masyarakat tapi persatuan dan kesatuan kedamaian di Bangka Selatan itu yang paling utama betul ya baik yang membedakan Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten lainnya yang menyelenggaran pilkada di Bangka Belitung itu adalah terdapatnya satu pasangan calon independen yang memang pada saat kemarin itu mereka sudah dinyatakan terpenuhi syarat-syarat pencalonannya lalu apa apakah ada pola pengawasan khusus yang akan Anda lakukan dengan adanya calon independen di Bangka Selatan ini kalau pola pengawasan kami harus berlaku adil dan sama ya semua kepada pasangan calon ternyata Bangka Selatan ini tidak hanya berbeda calon ada calon independen tapi karakter masyarakat juga sangat berbeda dan sangat reaktif disini bagaimana kita penyelenggara pemilu dalam kondisi masyarakat seperti ini harus memang mencari mitra masyarakat sebanyaknya dan memang harus terbuka untuk bagaimana mengantisipasi potensi-potensi jangan ditunggu meledaknya kita memang harus mengantisipasi sedini mungkin potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi di masa kampanye ya baik terakhir Pak Syairin mungkin Anda bisa memberikan pesan kepada masyarakat khususnya masyarakat Bangka Selatan untuk bersikap tentang bagaimana nanti menghadapi proses pilkada terutama pada bulan Desember nanti yang akan dilakukan proses pemungutan suara baik lewat forum hari ini lewat diskusi hari ini kami menghimbau kepada semua yang berkepingan baik itu pemerintah daerah yang punya kekuasaan kita berlaku adil tidak perlu condong ke salah satu pasangan calon tertentu kepada partai politik juga untuk bagaimana kita menjadi kesepakatan bersama bahwa stabilitas kantik mas juga itu nomor satu kedamaian juga nomor satu pasangan calon untuk bijak untuk bijak untuk memang menawarkan program visi dan misi untuk Bangka Selatan ke depan tidak mengedepankan isu-isu yang belum jelas kebenarannya masyarakat hari ini kita tidak bisa membendung medsos kami juga mendorong media mainstream untuk mengimbangi arus medsos yang sudah di tangan masyarakat kami menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bagaimana kita bijak dalam menggunakan medsos kalau memang pun ada hok dan yang kebencian itu memang selesai di kita tidak disebarluaskan mudah-mudahan dengan keterbukaan penyelenggara pemilu dan kesepakatan kita bersama pilkada 2020 ini berjalan dengan aman, damai dan tertib ya baik Pak Sairin Ketua Bawaslu Bangka Selatan terima kasih atas waktunya semoga Anda dan jajaran diberi kesehatan untuk mengawal proses pilkada ini bisa berjalan dengan lancar terima kasih Pak Sairin dan saudara tentu tinggal beberapa bulan lagi proses pemungutan suara tadi satu hal yang sangat penting yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Bangka Selatan Pak Sairin adalah yang terpenting dalam pilkada ini adalah bagaimana untuk persatuan dan kesatuan masyarakat itu tidak terpecah belah tetapi justru nantinya akan menjadi lebih menguatkan kita di dalam berhubungan sosial bermasyarakat dan kita tentu berharap pilkada ini dapat menghasilkan sosok pemimpin yang memiliki legitimasi dan juga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat saya Dekri Folino mohon pamit, terima kasih atas perhatian Anda berjumpa lagi di Dialog 21 selanjutnya Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda